Terima kasih Nah yang menarik disini sampah tentu semua daerah tidak hanya di perkotaan, di desa juga menjadi masalah sampah itu sendiri bagaimana pengolahan sampah itu menjadi bermanfaat dan berdaya untuk masyarakat sekitar yuk kita tanyakan sama beli gunungnya Oh sorry ya itu ngetes aja lah biar masih semangat kan karena di saat pandemi ini sehat itu nomor satu. Nah bagaimana cerita dikit bagaimana pengolahan sampah dengan penggunaan otong itu sendiri? Nah kalau si otong ini awalnya kan kita komunitas mengajukan kegiatan ke kampus setelah itu saya di ACC, kampus berdasarkan beberapa pihak yaitu pondernya si otong dan bersama Rotary waktu itu datang ke wisatpeda dan mengedukasi beberapa pelanian-pelanian muda Untuk bagaimana pertanian biar bisa low cost dalam melakukan pertanian dengan membuat pupuk sendiri. Nah inilah salah satu solusi terbaik menurut saya karena ini costnya sedikit juga bisa mengatasi sampah rumah tangga Artinya sampah kita nggak sampai keluar mana-mana dan kita manfaatkan sama sampah dapur dan sampah buah ya. Nah untuk proses disini awalnya kita pertama harus ada sampah dulu. Sampah harus masuk ke sini dulu. Oh berarti setidaknya sampah di homo itu khususnya di rumah tangga itu bisa diatasinya dengan ini ya? Ya pertama sampah dapur ya. Sampah dapur ya. Berarti sampah tidak hanya kering basah juga bisa masuk? Ya sebetul. Berarti enak juga ini. Nah proses pembuatannya biar bisa menjadi pupuk kair yaitu pucin yaitu harus ada bioaktifator atau molase untuk proses fermentasi. Oh gitu. Ya karena proses fermentasi ini yang akan menentukan berhasilan tidaknya sampah itu diolah adalah dengan adanya maggot yang datang ke si otong ini. Karena maggot itu akan mengurai apa namanya sampah elangnya yaitu maggot itu datang kan karena ada BSF. Ya dia bertelur disini terus telurnya jadi pelatwa. Tepat. Ya karena dia mengurai sampah itu. Sampah kubur ure cairnya dari bawah. Kita bisa panen sejak dua hari sekali lah. Oh dua hari sekali ya. Nah disini kan memang menariknya secara umum sampah. Sampah. Akhirnya merambah ke pertanian dari proses ini menjadi pupuk. Dan akhirnya alat ini meluas jadi penggunaannya sampah jadi pertanian. Nah bagaimana kesan dari lingkungan ini tentang keberadaan alat ini? Nah untuk pertama kali sih lingkungan di sekitar langsung menganggapannya sangat positif. Sangat berongkaat. Barang teman juga meminta hasil dari POC ini untuk kebunan di rumah. Nah sementara juga tiang untuk ini aja. Untuk mencukupi perkebunan tiang-tiang teri. Termasuk di tanah para farm yang punya hati-tiang sendiri. Ini pandiapel. Kita bisa bantu buat di sana dan juga kebun di luar itu juga. Karena ini multifungsi. Dalam satu alat ini bisa menghasilkan tujuh produk. Salah satunya ya POC. Bisa bioaktifator. Bisa juga dibuat lomol. Bisa pesnap juga. Ini multifungsi. Artinya kalau ada apa namanya. Hama di kebun. Kita bisa proses membuat pesnap dari ini juga. Terus ulatnya bisa dipanen nggak? Kalau ulatnya itu kita bisa panen. Kalau sudah coklat warnanya nggak. Hitam-hitaman. Tapi bolehlah kita panen masih kayak seperti itu. Kalau seperti ini. Ini boleh juga sih panen. Kasih ayam. Atau burung juga bisa. Ikan juga bisa. Dikeringin juga lebih bagus. Artinya tahan lama kita bisa jual. Oh gitu. Ya. Artinya ini juga multifungsi. Sebagai pakan ternak juga bisa kita olah. Ya. Hancurkan. Termasuk alat ini juga kita bisa gunakan. Itu menarik. Ya. Kesimpulan dari pengolahan sampah itu sendiri. Bagaimana sampah itu diberdayakan dari daya guna. Gunanya sangat banyak sekali. Walaupun narasumbernya guna juga. Mungkin saya tambahkan. Dalam menyelesaikan sampah itu adalah harus mulai dari diri kita sendiri. Atau diri rumah masing-masing. Artinya nggak perlu butuh biaya besar untuk mengolah sampah. Karena edukasi awal pertama memilah sampah. Organik on anorganik ya. Organiknya kita olah menjadi apa namanya pupuk yang anorganik. Mungkin kita bisa berikan orang yang menangani sampah anorganik. Seperti plastik dan lainnya. Maka daripada itu sampah kalau kita bisa minimalisir dari rumah tangga. Astungkarul sampah akan bisa terlaluisasi. Apa yang di atas sih. Terlalu bisa berlidah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!